Selamat pagi kembali lagi di channelnya Ari Jona Kali ini kita akan memulai budidaya kaktus Nah jenis-jenis ini cocok untuk kalian yang mau merawat kaktus Karena mudah diperbanyak dan cepat untuk beranak Berikut jenis-jenisnya Oke disini kita sudah punya beberapa pot yang diisi media Ini tinggal kita isi dengan kaktus yang mudah diperbanyak Mari kita jalan sambil lihat-lihat kaktus Oke jenis yang pertama yang saya rekomendasikan untuk kalian yang mau berdaya kaktus adalah Gimno ungu atau purple damsi Nah ini sangat mudah diperbanyak Dia ukuran kecil pun sudah bisa beranak Sehingga akan sangat produktif jika kalian memelihara jenis ini Nah ini Ini Segini sudah berani kita potel Nah Ini model anakannya Tinggal kita tata saja Seperti ini Nah Jenis ini selain mudah diperbanyak Dia kita rekomendasikan di awal karena dia memiliki harga yang sangat terjangkau Ya mungkin range-nya tidak sampai ratusan ribu Paling hanya puluhan ribu Atau bahkan belasan ribu rupiah sudah dapat jenis yang ini Tergantung size dan kualitas tanamannya gitu Nah ini Kita tata terus-menerus Kita panen dulu Jenis ini Seukuran kecil pun Dia sudah mampu untuk beranak pinak Nah ini Cara nanamnya simple Gampang Tinggal kita letakkan di atas media Diupayakan media ini selalu lembab Agar tanamannya cepat Besar Nah ini Ukuran segini Nah ini jari saya Ukuran ini di pot 5 cm Dia sudah punya banyak anak Nah anak-anak ini Ketika dia sudah berwarna coklat kayak gini Nah ini sangat mudah untuk diambil Karena Dia Dehidrasi Istilahnya kekeringan Ketika dia Nentuh ke media yang lembab Dia akan langsung muncul akar Ini jenis yang pertama Gimno ungu Atau purple damsi Nah setelah kita Ambil anakannya ini Mari kita letakkan di tempat yang teduh Terlebih dahulu Nah ini kita letakkan di tempat Yang teduh Teduhnya itu seperti apa Nah ini kita kasih gambaran Dia ada di rak nomor 2 Yang atasnya tertutup sama Rak juga Tapi dia akan terkena Cahaya Dari samping Dari cahaya pagi Atau cahaya sore hari Nah ini Nah ini beberapa Tanaman yang sudah Kita Pisahkan dari induknya Beberapa minggu yang lalu Dia sangat cepat besar Sehingga Seberapa murah pun harganya Dia akan sangat produktif dan Menghasilkan untuk Bertani Nah ini juga Oke itu jenis yang pertama Gimno ungu Atau purple damsi Kita lanjut ke jenis yang kedua Oke jenis yang kedua adalah Gimno damsi hijau Kayak gini Ini Selain harganya Tidak kalah murah Dengan yang damsi tadi Dia perawatannya Juga sangat mudah Bahkan dia Untuk pertumbuhan Dia lebih cepat Daripada gimno Yang ungu Sebelumnya tadi Nah Cara perbanyakannya Gimana Sangat mudah sekali Tinggal kita lihat anakannya ini Kita potek Pakai tangan aja bisa Nah ini untuk jenis Anakan yang paling bawah Dia sudah memiliki akar Sehingga tinggal kita Tanam seperti ini Untuk yang bagian atas Biasanya Dia belum memiliki Akar Nah Ini juga sama Kita terletakkan saja Di atas media Nah Ini Jenis yang kedua ini Juga sangat recommended Walaupun harganya Tidak begitu mahal Tapi Paling tidak Teman-teman bisa panen 20 anakan Dari satu Induk Nah tinggal mengalihkan saja Pengen punya berapa induk Nah ini untuk induk yang ukuran 48 cm saja Kalau induk yang ukuran Gede Tentu akan lebih banyak Anakannya Oke Kita Pindah di tempat yang terdiri dulu Untuk anakannya ini Nah ini Gino Damsi yang ukurannya tua Dia anakannya sangat banyak Ini Sudah pernah kita panen sebanyak ini Tetap saja dia beranak terus Oke Oke Kita letakkan di tempat yang terdiri Sama Dengan Gino Powerless tadi Nah ini Yang sudah kita Ambil beberapa waktu lalu Dia ukuran segini Juga sudah memiliki banyak anak Jadi Jenis ini recommended Karena dia produktif Oke Kita lanjut ke jenis yang ketiga Oke Jenis yang ketiga adalah Kita masuk ke jenis Ecinopsis ya Karena Untuk Gino Saya rasa Yang warnanya hijau Harga terjangkau Dan cepat ya Gino ungu Sama Gino Damsi tadi Nah untuk jenis Ecinopsis Cukup banyak Salah satunya ini Ecinopsis berwarna kuning Hijau kekuningan Ecinopsis keloklora Nah caranya juga Sama perbanyakannya Dia Cepat beranak Tapi tetap tidak secepat Gino tadi Dua Gino yang awal Caranya mudah Kita petel pakai tangan Coba Hati-hati Ini durinya lumayan Tidak seperti Gino yang lain tadi Nah ini Ecinopsis ini Dia bagian bawah Ketika sudah nyentuh media Akan sudah memiliki akar Seperti ini Tinggal kita letakkan Di atas media Nanti dia Akarnya Akan jalan Akan jalan nyari Makanan sendiri Oke Jenis Ecinopsis Kalau kelora ini Dia selain warnanya Juga Cerah ya Jadi Akan Nampak Cantik ketika Ditaruh Di Rak Tanaman Ataupun teras Dalam jumlah yang Cukup banyak Atau Dalam ukuran yang Besar Nah Ini teman-teman yang Harus di Hati-hati Durinya Nampel-nampel Waduh Tidak kelihatan Durinya Nampel-nampel Di tangan ini Di jari Oke Jenis yang ketiga Adalah Ecinopsis ini Ecinopsis kaloklora Ini juga Sangat mudah Tinggal kita Tunggu beberapa waktu Kita letakkan Di tempat yang Tidak lagi Jenis selanjutnya Atau Jenis yang keempat Adalah Ecinopsis Oxygona Nah Dia Kayak gini Bentuknya Seperti bintang Tapi Ripsnya Sangat banyak Nah ini Anakannya cukup mudah Diambil juga Memiliki duri Yang lebih Tajem Daripada Gimno Dan Ecinopsis Yang sebelumnya Tapi Ketika Dia masih Kecil Warnanya Sangat cantik Ada Semburat Warna merahnya Nah ini Kita Panen Tanpa Menggunakan Alat apapun Kita langsung Pakai tangan Bisa Nah ini Cukup Banyak Indukan kita Jenis ini Oke Langsung Kita letakkan Di atas Media juga Media ini Sudah kita Basahi Dan cara Pembuatan media Ada di Video-video Kita sebelumnya Medianya Sama Cuman untuk Anakan Gini Saya rekomendasikan Media yang Kita Ayak Agar dia Lembut Jadi akarnya Akan mudah Untuk Turun Nah ini Oke Kita letakkan Di tempat Yang terduh Lagi Jenis selanjutnya Adalah Ecinosis SSP Jadi Ecinosis yang Cukup Bagus Karena Di ukuran Pot 8 cm Anakannya Sudah Full Kayak Gini Nah Ini Sangat Mudah Cara Perbanyakannya Harganya Juga Sama Dengan Jenis Sebelumnya Oke Kita Langsung Perbanyak Aja Kita Ambil Anakannya Nah Ini Untuk Jenis Yang Varigata Ini Dia Akan Memiliki Harga Lebih Tinggi Dibandingkan Jenis Yang Hijau Biasa Jenis Ini Sangat Mudah Pertumbuhannya Juga Cepat Oke Langsung Kita Letakkan Di Atas Media Ini Media Kering Tidak Seperti Yang Tadi Median Basah Sebenarnya Tidak Masalah Si Basah Atau Kering Nanti Tetap Kita Letakkan Di Tempat Terduh Sama Kemudian Kita Siram Dua Atau Tiga Hari Setelah Kita Meletakkan Tanaman Ini Di Media Oke Kita Panen Panen Biasanya Dalam Menata Anakan Ini Di Pot Yang Baru Seperti Di Pot Semai Kita Punya Pot Semai Nah Ini Sudah Akarnya Juga Pot Semai Kita Akan Tata Dengan Rapat Seperti Gini Agar Mereka Menjaga Kelembaban Jadi Ketika Dia Lebih Rapat Matahari Akan Susah Untuk Masuk Ke Media Sehingga Medianya Akan Lebih Lembab Nah Itu Akan Lebih Cepat Mempercepat Proses Pengakaran Ini Induknya Sudah Tidak Cantik Lagi Oke Kita Letakkan Di Tempat Yang Teduh Untuk Jenis Yang Kelima Ini Oke Karena Ini Masih Banyak Jenis Yang Akan Kita Sampaikan Cuman Untuk Mempercepat Durasi Kita Langsung Sebutkan Jenis Jenis Sama Contoh Penampilannya Saja Nah Cara Perbanyakannya Sama Seperti Tanaman Sebelumnya Sama Cara Sebelumnya Nah Ini Untuk Mamilaria Mamilaria Itu Ada Mamilaria Prolifera Yang Ini Ada Tiga Form Ada Form Coklat Kayak Gini Ini Sama Ini Yang Putih Prolifera Putih Sama Prolifera Kuning Jadi Ada Kuning Coklat Putih Ini Mereka Jenisnya Sama Cuman Untuk Harga Akan Relatif Lebih Mahal Yang Warnanya Coklat Ini Nah Ini Cara Perbanyakannya Juga Sama Seperti Yang Lainnya Tadi Yang Nomor 5 Tadi Ini Yang Nomor 6 Ini Jenis Mamilaria Ada Tiga Tapi Namanya Sama Mamilaria Prolifera Oke Ini Nomor 6 Mamilaria Coklat Ini Caranya Cukup Dipotel Dan Diletakkan Di Atas Media Ini Contohnya Kita Potel Kita Letakkan Di Samping Dan Sekarang Sudah Berakar Ini Nomor 6 Ini Nomor 7 Mamilaria Prolifera Yang Putih Yang Ini Nomor 8 Ini Sudah 8 Jenis Kaktus Yang Mudah Diperbanyak Nah Kita Lanjut Jenis Yang Sama Cara Perbanyakannya Dan Cukup Mudah Dirawat Seperti itu Jenis Yang Kesembilan Adalah Ecinopsis Subdenodata Inermis Namanya Ecinopsis Warnanya Hijau Tentu Akan Sangat Mudah Diperbanyak Nah Ini Caranya Cukup Gampang Tinggal Kita Nomor Nomor Sepuluh Adalah Gimno Anisici Ini Gimno Yang Cukup Tua Gimno Lawas Kalau orang Orang Menyebutnya Ini Sangat Mudah Tinggal Kita Potel Anak Kita Letakkan Di Atas Media Dia Mampu Untuk Hidup Cuma Untuk Harga Indukannya Ini Masih Lumayan Range Masih Ratusan Ribu Nah Ini Karena Dia Lagi Banyak Berbunga Jadi Sengaja Kita Potel Untuk Diperbanyak Oke Kita Lanjut Ke Jenis Yang Nomor Sebelas Oke Ini Jenis Yang Kesebelas Echinopsis Juga Namanya Echinopsis H7 Maru Echinopsis H7 Ini Sangat Mudah Diperbanyak Dia Tinggal Kita Potel Kayak Gini Coba Dilihat Ini Sama Cara Caranya Perbanyakan Semuanya Untuk Jenis Kaktus Warna Hijau Mudah Nah Ini Harganya Untuk Ukuran 7 Sentian Paling Rp75.000 Yang Lebih Kecil Bisa Lebih Murah Oke Ini Sangat Mudah Diperbanyak Kita Tinggal Letakkan Di Media Ini Yang Beberapa Waktu Sudah Kita Potel Kemarin Oke Kita Lanjut Yang Ke Jenis Selanjutnya Nomor 12 Nah Ini Nomor 12 Nomor 12 Ini Adalah Kaktus Mickey Mos Orang Menyebutnya Namanya Sebenarnya Adalah Opuntia Dia Jenis Kaktus Yang Kelihatannya Tanpa Duri kecil-kecil Yang Bila Nempel Itu Cukup Susah Untuk Dilepaskan Jadi Teman-teman Harus hati-hati Saya Tidak Motel Langsung Ini Karena Saya Biasanya Pakai Pincat Untuk Motel Opuntia Ini Nah Ini Beberapa Opuntia Hasil Perbanyakan Dia Akan Lebih Kecil-kecil Dan Rapat-rapat Kayak Gini Nah Ini Nah Ini Yang Dari Potelan Indukan Besar Nanti Tepanakannya Akan Kecil-kecil Kayak Gini Oke Ini Cukup Mudah Juga Untuk Nomor 12 Tadi Ini Sangat Mudah Diberbanyak Teman-teman Tinggal Potel Letakkan Di atas Media Seperti Cara-cara Yang Sebelumnya Tadi Oke Kita Lanjut Nomor Yang Ketiga Belas Yang Ketiga Belas Kita Masuk Kaktus Warna Untuk Kaktus Warna Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Pribadi Saya Rekomendasikan Jenis Ini Starfire Starfire Atau Milo Atau Starfire Atau Indoklon Beberapa Orang Nyebutnya Gitu Nah Ini Dia Ukuran Segini 8 Cinti Juga Sudah Punya Banyak Anak Teman-teman Tapi Harus Ini Cukup Mudah Diber Banyak Dari Potelan Cuman Teman-teman Harus Jeli Ketika Tanaman Ini Hanya Memiliki Warna Yang Golden Kayak Gini Hanya Warna Kuning Untuk Saran Saya Lebih Baik Digrafting Atau Disambung Dengan Buah Naga Cuman Untuk Kaktus Anakan Ini Yang Dia Memiliki Warna Lebih Ada Ija Nah Itu Cukup Mudah Untuk Diakarkan Nah Kita Contoh Yang Memiliki Banyak Warna Hijau Nah Ini Warnanya Tetap Ada Hijaunya Belang Antara Warna Merah Sama Hijau Ini Recommended Buat Di Potel Untuk Jadikan Anakan Nah Ini Ini Juga Cukup Mudah Untuk Di Budidaya Bisa Saya Katakan 90% Untuk Diakarkan On Rote Dia Bisa Oke Untuk Starfire Atau Milo Tadi Dia Diukuran Segini Diameter Yang Sebenarnya Pas Untuk Kita Potel Paling Gak Mendekati 2 cm Cuman Beberapa Anakan Ada yang Potel Sendiri Sehingga Ukuran Sangat Kecil Pun Sudah Bisa Untuk Keluar Akar Dia Keluar Akar Dia Kecil Kecil Banget Tapi Dia Udah Mampu Untuk Tumbuh Sendiri Tanpa Nempel Ke Indua Ini Ini Juga Kecil Banget Tidak Lebih Besar Dari Kuku Saya Oke Kita Lanjut Ke Jenis Yang Cukup Dan Terkenal Mudah Ini Yang Kantus Warna Yaitu Gimno Multicolor Nah Ini Multicolor Ini Miha Yang Cukup Unik Warnanya Seragam Bagus Dan Sangat Mudah Di Berbanyak Selain Itu Dia Memiliki Anakan Yang Sangat Banyak Rajin Beranak Ini Ukurannya Cuma Segini Tapi Anak Sudah Banyak Sekali Dan Ini Sudah Bisa Dipoteli Untuk Anakan Bagian Bawah Ini Satu Sentian Sudah Berani Dan Mudah Diakarkan Ini Jenis Yang Recommended Juga Untuk Kaktus Yang Warna Selain Starfire Sama Ini Saya Rasa Cukup Itu Dari Kita Itu Versinya Regional Untuk Beberapa Kaktus Yang Mudah Sekali Untuk Dirawat Apabila Teman Teman Ada Jenis Selain Yang Mau Direkomendasikan Bisa Di Kolom Komentar